Ciki Ngebul atau Ice Smoke, jajanan berwarna-warni yang berasap dingin ini cukup eksis di kalangan anak-anak. Asap dingin yang keluar dari mulut ketika dikonsumsi ini jadi daya tariknya. Seru memang, tapi tahukah seperti kasus 28 anak di Jawa Barat yang keracunan setelah mengonsumsi Ciki Ngebul tersebut. 24 anak di Tasik Malaya pada November 2022 lalu, dan sebulan kemudian 4 anak di Kota Bekasi. Beberapa diantaranya mengeluh pusing, mual, sesak, dan muntah darah. Nah, satu dari mereka mengalami gejala berat hingga harus menjalani operasi di Rumah Sakit Haji, Jakarta Timur, karena saluran pencernaannya berlubang atau perforasi. Terkait hal ini, dokter spesialis anak RSCM Muzal Kadim membenarkan, adanya zat kimia yang tercampur merupakan nitrogen cair yang bisa menyebabkan luka di lambung dan usus jika dikonsumsi. Yap, suhu nitrogen cair tersebut sangat dingin, sehingga menyebabkan trauma dingin sampai merusak atau korosif. Jika zat tersebut tersentuh kulit, bisa menyebabkan iritasi. Nah, kalau zat itu terhirup, bisa memperburuk pengidap asma. Dan kalau dikonsumsi, otomatis nitrogen cair itu kontak langsung sama organ tubuh kita dan bisa menyebabkan cold burn hingga luka dan menghasilkan lubang pada organ tubuh atau disebut dengan perforasi. Muzal juga menambahkan, efek korosif ini nggak hanya rentan bagi anak-anak, tapi juga dewasa. Bedanya, mukosa usus anak lebih tipis dan mudah rusak. Badan pengawasan obat dan makanan Amerika Serikat juga pernah lho mengimbau agar nitrogen cair tidak dikonsumsi, tepatnya pada 2018. Nah, menanggapi munculnya kasus keracunan Ciki Ngebul di Jawa Barat tersebut, Kementerian Kesehatan ngeluarin surat edaran, tepatnya pada 3 Januari lalu, agar Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Rumah Sakit langsung ngelaporin kalau ada kasus serupa. Melalui tim kerja pelayanan kesehatan Kementerian Kesehatan di 08821-5992-763 dan pelayanan kesehatan.rujukanlain.gmail.com Kini, anak-anak yang dilaporkan keracunan tersebut sudah sehat kembali, dan kasus ini masih dalam pengawasan oleh Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Polda Jabar tentunya. Jadi, yuk lebih bijak memilih jajanan! Terima kasih telah menonton!